Intro Prakongres dimana? Enggak, artinya gini Kalau ada kongres, maka si tim, 3 tim ini dibentuk dulu Oh, sebelum prakongres dibentuk dulu? Iya, 2 bulan sebelumnya, supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja, mulai bekerja Terutama tim verifikasi Dia akan melakukan verifikasi terhadap bakal salon tadi Mungkin untuk tim LIH, tim WAS juga sudah mulai membuat peraturan internal Karena dalam pasal 12 ayat 25, kalau tidak salah Boleh diandung, mungkin kalau saya salah Pasal 12 ayat 25 Tidak salah itu bahwa pengurus pusat membentuk 3 tim ya Tim ver, tim LIH, tim WAS ART atau? ART Pasal? Pasal 12 ayat 25, kalau tidak salah Lalu mereka membentuk, membuat peraturan internal Menetapkan keanggotaan tim ver, saya baca aja ya Ya, boleh Boleh Saya juga sambil belajar Ya, boleh Pasal 12 ayat 25, pengurus pusat Dengan mempertimbangkan saran dalam kehormatan pusat Berwenang untuk menetapkan keanggotaan tim verifikasi Tim pemulihan dan tim awas Untuk kepentingan kongres yang bebas, jujur, politika, dan rahasia yang bukan jawab Ya, nah itu Jadi pembentukannya memang oleh pengurus pusat 2 bulan sebelum tak kongres Ya, itu adanya di pasal tentang 3 tim tadi Pasal 13, 14, 15 Tentang tim itu tadi Ya, itu kelanjutannya 12, itu tentang kongres 13, tentang tim verifikasi 14, tim melih 15, tim puas Ya, 12, 13, tim verifikasi 14, tim melih 15, tim puas Mbak Ismi Tapi saya agak-agak menggelitik Koreksi kalau saya salah Oke Malum saya kan cuma sekedar Ya, kita diskusi lah Kalau menurut Mbak Ismi nih Maaf, bulan November ya Kalau nggak salah kan, buat rumah 6 bulan November, 2021 Itu sebetulnya P3YD atau P3YD? Nah, inilah Saya juga waktu itu Nggak terlalu Memperhatikan ya Karena kan saya percayakan kepada pengurus pusat Tentang program kerja pengurus pusat Yang saya tahu 6 bulan sekali kita melaksanakan RP3YD Gitu ya Bahwa bulan apa mau ada KLB kan saya juga nggak tahu Gitu ya Itu kan program dari PP Saya tahunya saya Wakil dari DKW Jabar Diundang dalam forum RP3YD di Malang Nah, tetapi Ternyata kan di RP3YD Malang itu Salah satu agendanya adalah Pengesahan perancangan perubahan Anggaran dasar Saya lupa sih Apakah waktu itu ada Pra Pra KLB Ininya Agendanya Pra KLB Karena kan perubahannya di KLB ya Anggaran dasarnya Nah, itu Saya lupa Saya lupa Karena udah bulan November 2021 kan itu Pelaksanaannya Nah, seharusnya Diketok dulu Rancangannya itu disalahkan dulu Ya Di dalam Pra KLB Kemudian Barulah Dibahas di KLB Nah, ini sudah Sudah jadi Sudah jadi Perdebatan nih Mulai dari sini Betul Gitu ya Kalau Koreksi kalau saya salah Jadi November itu adalah RP3YD Kemudian Di Juni itu adalah KLB yang harusnya April Tetapi karena April itu adalah Bulan Ramadhan Nah Para pengurus ini minta Supaya dimundurkan Kalau gak salah Pengwil ya Kalau gak salah yang bersurat Atau apa ya Waktu itu saya lupa Pokoknya Kalau gak pengurus ya Ya, karena bertepatan dengan Bertepatan dengan Ramadhan Maka minta Ya Ya, betul Lalu minta dimundurkan Menjadi bulan Mei Ya kan Mei itu Mei itu Kalau gak salah Hari Raya ya Idul Fitri ya Tapi akhirnya Daksanakannya awal Juni Kalau gak salah Nah Dari RP3YD Malang Ini bulan November Kemudian terbitlah Surat pengurus pusat Tertanggal 1 Desember 1 Desember 2021 Coba boleh dicari Karena saya ingat sekali Tanggal surat itu Yang isinya meminta Kepada Seluruh anggota Melalui pengda-pengda Untuk memberikan Masukan Oh ya Terhadap Draft Perubahan Anggaran Dasar Yang Yang tidak Jadi Diketok di Malang Kenapa? Karena tidak cukup Waktu itu Pimpinan sidangnya Pak Madeprio Darsana Katanya tidak cukup Waktu sehingga Tidak bisa Diputuskan disitu Sehingga Akhirnya Pengurus pusat Meminta Kepada Anggota Melalui pengda-pengda Meminta Masukan Nah Tapi saya ingat sekali Kata-kata Di dalam Surat nomor 1 Desember itu Yang nantinya Masukan dari Anggota Melalui pengda-pengda ini Yang nantinya Masukan ini Akan dirumuskan Kembali Sebagai Bahan Perubahan Bahan Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Di Riau Surat itu Berbunyi seperti itu Artinya Artinya Dari Desember itu Sampai dengan Juni Ya Itu Harusnya Si Masukan-masukan Dari pengwil-pengwil ini Dirumuskan kembali Oleh pengurus pusat Gitu ya Untuk Sebagai Bahan Nanti Perubahan Anggaran Dasar Dalam KLB Karena agenda KLB ini kan Sebetulnya Perintah Dari Kongres Makassar Keputusan Kongres Makassar Dimana Pengurus pusat Harus Melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Selambat-lambatnya Satu tahun Setelah Kongres Ditutup Artinya 2 Mei 2019 Tetapi kan Ada pandemi Kita Kita Ini lah Apa namanya Harus maklum Karena ini kan Kondisi Luar biasa ya Force major Oke ya Kemudian Nah Harusnya Dari bulan Desember itu Saya ingat sekali Karena Setiap provinsi Kita membahas Dan saya ikut tim Juga Waktu itu Jabar ya Nah itu Kita bahas Drah perubahan Tersebut Nah kemudian Seharusnya Masukan-masukan Dari pengwil ini Dirumuskan Dalam satu Ini Apa Drak Perubahan 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 Anggaran Dasar Kemudian Disosialisasikan Dan Disampaikan Kepada Anggota Dua bulan Sebelum Bulan Juni Artinya Bulan April Karena itu Adalah Perintah Pasal 21 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Gitu ya Nah Tetapi Karena Waktu itu Ada cacat Administrasi Rancangannya Belum Disampaikan Kepada Anggota Maka Di bulan Juni Itu Tidak Ada Pengesahan Dari Perubahan Anggaran Dasar Itu Ya Jadi Gak ada Hasilnya Kode Etik Juga Menarik Menarik Tadi kan Seperti Kita Diskusi Bahwa November Itu Hasilkan Para Kongres Kalau Gak Salah Dianggar Ada Bungi Bahwa Kongres Para KLB Para Kongres Kita Bicara Masa Bati Tanggal 2019 2 Mei Bagi Tadi Lantik Bermakas Oh Maksudnya Itu Maksudnya Dia Berakhir 2 Mei 2022 Nah ART Bicara Pelaksanaan Kongres Dilaksanakan 6 bulan Setelah Perkongres Masa Berhitung Berarti kan 2 Mei 2022 Harusnya Kan Kongres Harusnya Kongres Ya Kemudian Saya tarik Mundur Ke belakang Mei Mundur Ke belakang Jatuhnya Bulan November 2021 Yang Harusnya Itu Pra Kongres Bukan Pra KLB Pertanyaan Saya Kenapa Waktu Di November Itu Tidak Tidak Ada Yang Mengusik Oh Ini Harusnya Pra Kongres Tapi Sejujur Mbak Waktu Itu Saya Wancara Satu Orang Ketua Pengel Tengah Pak Widi Dan Dia Menyatakan Ya Ini Harusnya Pra Kongres Dan Itu Dijadikan Bubris Bahkan Tidak Tau Sejarah Mbak Pro Widi Sampai Sekarang Tidak 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 Kongres Dilaksanakan 6 bulan Setelah Pra Kongres Apa Dibuang November Dibuangkan Pra Kongres Tidak Tidak ticking Terima kasih.